Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitas dan dilancarkan segala urusannya. Nah disini saya akan kembali mengulas informasi berkaitan dengan perkembangan Pinebook yang terbaru lagi ya. Disini ada beberapa macam informasi yang sangat mantap sekali berkaitan dengan perkembangan pasif menuju ke Open Mainnet. Nah disini kita melihat informasi terupdate daripada Hukenews, dilaporkan bahwa perusahaan emas, nah disini lagi-lagi dari negara China, di Guangdong ya, Guangdong-Hizu yang mana disini mendukung harga konsensus global. Nah tentu saja disini untuk menuju ke dalam fase Open Mainnet, nah kita harus matang dulu dalam fase N-Close Mainnet. Di antaranya disini ketika pada fase N-Close Mainnet, banyak sekali rekan-rekan yang melakukan barter peer-to-peer ya dengan harga mendekati GCV. Nah mungkin bisa dipastikan bukan tidak mungkin nanti ketika listing atau rilis atau Open Mainnet, Mainnetwork akan memiliki nilai yang bisa dikatakan mendekati harga GCV ya, dan itu sangat realistis. Kemudian disini kita bisa menyaksikan banyak sekali semacam perusahaan-perusahaan, atau bisa dikatakan semacam aplikasi ekologi, baik itu berupa marketplace, ataupun berupa seperti P-Shorum, kemudian P-Property, dan lain-lain, yang menyediakan barang dan jasa. Itu dibantul dengan menggunakan harga GCV ya, nah ini sangat banyak sekali. Kemudian disitu memang upaya untuk meningkatkan nilai atau meningkatkan value, dan juga harga daripada CoinPineblock itu sendiri. Oke, kemudian harga GCV memang sangat masif sekali ya, dan ini memang sangat familiar dan sangat viral sekali, bahkan di seluruh dunia ya. Kemudian disini, baru-baru ini juga sangat heboh sekali di media sosial, di mana ada salah satu trader emas di negara China ya, yang mana disini siap menerima CoinPine dari para pioner dengan harga konsensus global. Kemudian informasi disini dikutip dari pada Twitter ya, rekan-rekan. Nah disini Twitternya seperti berikut ini ya, kalau kita terjemahkan. Kita semua bekerja keras untuk bersama-sama membangun GCV konstruksi ekologi Pai. Kemudian beritahu kami apa yang dilakukan toko online dan offline Anda untuk Pai Network dengan menandai video 10 detik ya, dengan hashtag PGCV. Di dalam Twitter dan beri tanda atas untuk mengiklankan CoinPi ya, atau mendukung daripada harga konsensus global. Kemudian menyambung daripada informasi disini, rupanya disini ada perusahaan emas buah ngezong, yang mendukung harga GCV ya. Kemudian disini ada hashtag PGCV dan juga what I do for Pai. Artinya disini juga berkaitan dengan informasi resmi dari pihak Korting. Tentang daripada kontribusi para pioner ya, yang bisa membuat video 10 detik dengan menandai aktivitas kita ya, yang berkaitan dengan Project Pai Network. Kemudian informasi disini dikutip daripada piinternasional news ya, rekan-rekan tentang informasi barter emas tadi. Nah seperti berikut, dan nanti kita akan mengulas informasi dalam piinternasional news disini. Kemudian disini kita kembali lagi ya. Disini juga disebutkan ya, akun komunitas jaringan pi tidak lupa memposting video di mana seorang wanita dengan tergesa-gesa, mengatakan bahwa toko perhiasannya siap mendukung CoinPi dengan harga GCV. Nah kemudian disini apa yang dipikirkan oleh semua pioner? Kemudian sudah cukup banyak orang yang siap menampung CoinPi dari para pioner yang lain, dari berbagai macam negara ya, dan tidak hanya dari perusahaan kecil, tetapi juga jenis dari pengusaha besar sekalipun, yang berpartisipasi dalam kesuksesan proyek jaringan pi. Nah kemudian disini intinya memang banyak sekali para penyerok-penyerok ataupun para penampung-penampung koin ya, dari kalangan atas maupun kalangan yang kelas elit. Kemudian disini percayalah kekayaan tidak dibangun dalam satu malam. Tetap semangat, jangan menyerah. CoinPi akan keluar dengan sempurna. Kemudian informasi tadi dikutip daripada Twitter seperti berikut saya rekan-rekan, yaitu adalah Pi International News, yang mana disini sudah diikuti sekitar 56 ribu ya, kemudian disini juga banyak sekali memberitakan informasi berkaitan dengan proyek Pinet Walker khusus ya, disini juga disebutkan dalam bio-nya Pi Web 3 Cryptocurrency Legal Company, kemudian disini Real Name Authentication, KYC Consensus Management Node Operation, kemudian sudah ada 230 negara yang menjadi komunitasnya ya, dan bersifat terdegentralisasi. Kemudian disini juga kita bisa melihat berbagai macam informasi yang disampaikan oleh daripada Pi International News disini ya, nah disini juga banyak sekali informasi yang bisa dikatakan ini memang sangat support terhadap harga GCV ya, atau harga konsensus global, kemudian juga berkaitan erat dengan banyaknya komunitas di seluruh dunia, jadi disini memang memberitakan info-info yang bisa dikatakan mantap, kemudian kalau kita lihat dalam informasi paling update, nah disini dikutip 4 jam yang lalu, puncak sejarah blockchain, jaringan Pi akhirnya mengantarkan era sendiri, jaringan Pi memimpin kita menuju kehidupan yang lebih baik, kemudian juga disebutkan bank-bank besar dunia terlibat dalam pengalihan Pi Coin, dalam penggalian Pi Coin ya, artinya disini bank-bank besar juga ikut mining coin pay ya, kemudian disini juga disebutkan, ada BBC ya, atau British Broadcasting Corporation, kemudian juga ada Huawei 5G, Alibaba, NASA, dan instruksi perusahaan lainnya, termasuk di antaranya, jadi kalau kita lihat, dan kalau kita amati menurut informasi yang ada disini, semacam institusi besar itu juga ikut mining daripada coin pay network ya, seperti bank-bank besar, kemudian juga ada perusahaan, seperti NASA, Alibaba, Huawei, dan lain-lain, kemudian disini kita bisa melihat buktinya ya rekan-rekan, seperti berikut ini, nanti rekan-rekan kalau mengecek dalam handphone rekan-rekan ya, itu kontaknya ada siapa saja, kalau ada simbol mining pi artinya mereka itu nomornya juga ikut mining coin pay ya, kemudian disini juga disebutkan tentang akses bank, disini juga ikut mining, BBC, WhatsApp, WhatsApp juga ikut ya, kemudian FM, FCMB Bank, kemudian Face Bank, GT Bank, kemudian Huawei Customer Service, JS Bank ya, kemudian juga banyak sekali rekan-rekan, artinya disini untuk mining coin pay network sangat mantap sekali, dan sangat masif sekali, terbukti disini sudah di mining sekitar 45 juta akun, atau 45 juta manusia, diantaranya disitu juga ada semacam perusahaan, bank-bank besar, dan lain-lain ya, yang ikut berpartisipasi dalam penggalian ini, nah kemudian disini pun saja juga banyak sekali rekan-rekan kita yang berkomentar ya, dan ini hanya sebagai bentuk informasi tambahan kita, sebagai imunitas di rekan-rekan, karena disini diberitakan langsung oleh pi international news, nah jadi bukan kaleng-kaleng, kemudian disini juga ada informasi yang berkaitan dengan negara Vietnam, dan lain-lain ya, kalau kita lihat dalam twitter dari pi international news disini, nah banyak sekali info-infonya, kemudian disini juga ada informasi yang cukup cotsikan ross, nah disini juga ada yang berkaitan dengan mendukung harga konsensus global ya rekan-rekan, nah disini diberitahukan, piling kompeni menaratangani kontrak dengan mobil Hongki, untuk mendukung harga konsensus global, Pai 1P ya, sama dengan 314 ribu dolar, sejumlah besar penjualan mobil di Hongki ya rekan-rekan, ini di negara China, jadi disini informasinya kalau tadi, adalah semacam emas ya, jadi perusahaan emas mendukung harga GCV di Guangzhou, kemudian disini kalau di Hongki di negara China, ada salah satu semacam bisa dikatakan perusahaan mobil ya, yang juga ikut berpartisipasi dalam mendukung harga konsensus global, bagaimana pendapat rekan-rekan, silahkan tulis dalam kolom komentar ya, intinya disini kalau kita amati pergerakan dan perkembangan dari luar negeri, terutama di China, kemudian di negara yang lain ya, seperti Vietnam, nah ini juga sangat masif sekali, dalam mensupport daripada projek Pai Network Coin disini, nah kemudian di Indonesia juga, tentu saja juga banyak sekali rekan-rekan, nah kita tinggal nantikan saja, informasi yang paling positif ya, terutama menjelang fase Open MyNet, semoga saja Pai Network bisa goal dan sukses lancar, saya percaya menuju ke fase Open MyNet, sekian dan terima kasih.